Halo teman-teman, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Arsi Channel Kali ini saya membuat Bolu kukus mekar semangka merah Tampilannya sangat cantik, rasanya juga enak loh Wangi dan lembut Ini cocok untuk isian snack box Atau untuk ngopi bareng keluarga Untuk teman-teman yang belum tahu resepnya Simak videonya sampai habis Nah teman-teman, kita langsung saja ke bahan-bahannya ya Disini sudah saya siapkan Gula pasir, saya menggunakan 10 sendok Kalau teman-teman suka manis Boleh ditambahkan, dan ini adalah 200 gram tepung terigu Saya menggunakan merek segitiga biru Teman-teman boleh menggunakan merek apa saja Disini ada seprit, tidak akan saya pakai semua Saya hanya akan pakai 100 ml Kemudian 2 butir telur Saya juga sudah menyiapkan es peh Pewarna makanan hijau merah, vanila Dan untuk bijinya saya menggunakan meses Sedangkan peralatan yang saya gunakan Tentu saja disini adalah cetakan bolu Dan juga beserta loyang kecilnya ya Kemudian mixer Dan bahan-bahannya sangat simpel Tidak ada yang lain ya teman-teman Cuma ini saja Mari sekarang kita lanjut Telurnya saya pecahkan dulu Kemudian akan saya blender Akan saya mixer bersama gula Sampai kental berjejak Nah saya sudah mixer sekitar kurang lebih 10 menitan ya teman-teman Sudah mengembang kemudian Akan saya masukkan seprit sedikit demi sedikit Bersama tepungnya juga sedikit demi sedikit ya Nah untuk teman-teman Jangan patokkan 10 menitnya ya Tergantung mixer teman-teman Kecepatannya gimana ya Tepungnya langsung saya masukkan semua teman-teman Karena saya bikinnya cuma sedikit ya Kalau teman-teman bikinnya banyak Mungkin harus bertahap ya Supaya tercampur merata Saya bikinnya sedikit diaduk-aduk dulu Supaya tepungnya tidak berterbangan ya Untuk sepritnya menghindari keenceran Saya masukkan sedikit demi sedikit Nah yang menentukan Bolu mekar atau tidak juga Proses pengukusan ya teman-teman Nanti akan saya kasih tahu caranya Sekarang saya mau masukkan SP SP-nya 1 sendok teh ya teman-teman Atau setengah sendok makan Jangan terlalu sedikit Nanti bolunya tidak mekar ya Dan sekarang saya menggunakan mixer tangan ya teman-teman Karena takut nanti kelamaan di mixer itu Adonannya encer atau kemasukan angin Nah seperti ini ya teman-teman Saya juga menambahkan vanilla Dikira-kira ya teman-teman Jangan terlalu banyak Kalau teman-teman baru pertama bikin Boleh menggunakan sendok teh itu Seujungnya sendok aja ya Karena saya udah sering bikin Jadi saya tumpahin begini Atau teman-teman boleh menggunakan vanilla cair ya Nah adonannya udah jadi Ini teman-teman Akan saya bagi menjadi 4 warna Pertama-tama ini warna merah Untuk isian semangkanya Nah kemudian saya tambahkan meses Sebagai biji-biji semangkanya Untuk mesesnya tergantung teman-teman aja ya Mau berapa banyak ya Disini saya taruh sekitar 3 sendok Untuk memudahkan pengisian Saya sudah masukkan ke plastik segitiga Ini warna merah Hijau muda Putih dan hijau tua Nah sekarang mari kita mulai mengisi Pertama-tama paling bawah Kita mengisi warna merah Mengisi warna merah ini Setengahnya ya teman-teman Atau lebih sedikit tidak apa-apa Setelah warna merah Kemudian warna putih Sebagai kulit dalamnya Di atasnya putih Yaitu hijau muda Sebagai kulit semangkanya Nah hijau tua itu gunanya Untuk membuat garis-garis Supaya lebih terlihat mirip Seperti semangka ya Untuk teman-teman yang selalu gagal Membuat bolu kukus mekar ini Jangan patah semangat ya Teman-teman coba resep ini Dijamin tidak akan gagal ya teman-teman Kalau teman-teman benar Caranya step by stepnya benar ya Jadi saya waktu awal-awal juga Pernah gagal teman-teman Dan penyebabnya itu ya Kalau yang menurut pengalaman saya Pertama itu adonannya Kemasukan angin Karena kelamaan Kitanya kelamaan mengaduk-ngaduknya Pas waktu membagi-bagi warnanya itu Juga kelamaan itu membuat banyak angin masuk Jadi adonannya itu udah encer Telur yang kita kocok sudah mengembang tadi itu Mencair kembali gitu loh teman-teman Itu pertama Yang kedua pada waktu mengukus Kalau kukusan kita tutupnya datar Itu kita harus dialasi dengan kain Supaya tutup pancinya itu ya Airnya tidak menetes ke bolu Itu sangat penting banget Nah selanjutnya Kita memasukkan bolu ini Kukusannya harus benar-benar panas Menguap Baru kita masukin Dan dikukusnya juga dengan api besar ini teman-teman Nah penampakan terakhirnya seperti ini ya teman-teman Nah sekarang mari kita kukus Pastikan kukusannya benar-benar panas ya teman-teman Menguap seperti ini Benar-benar sudah mendidih Kemudian kita masukkan Nah ini kenapa saya taruh di kursi ya kukusannya Karena di dapur sedang tidak ada listrik ya teman-teman Jadi saya ini mengukusnya saya bawa ke ruang tamu Ini akan saya kukus selama 15 menit saja ya teman-teman Dan jika teman-teman membuatnya banyak Boleh dikukus secara bertahap Nah setelah matang hasil akhirnya seperti ini teman-teman Mekar dengan sempurna Jadi kalau teman-teman yang biasa gagal Coba lagi ya pakai resep ini Semoga berhasil Videonya saya cukupkan sampai disini dulu ya Terima kasih buat yang selalu menyimak sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye